Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Jakarta pada Jumat 19 Januari menyebutkan isu siap mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya kabar burung semata dan dibuat-buat. Muldoko sebagai mantan Panglima TNI mengatakan paham betul bahwa isu ini sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik yang tujuannya menggoyang pemerintahan yang telah solid. Terlebih mendekati pelaksanaan pencoblosan Pilpres pada 14 Februari mendatang. Muldoko juga mengatakan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan bersatu walaupun berbeda-beda partai politik. Ada masalah muncul emosi yang aneh-aneh, semuanya datar begitu saja seperti hanya, ya, nggak ada pemilu ya, yang dulu ya seperti itu. Nggak ada yang berubah situasinya. Jadi, kalau ada istilah heboh, yang heboh itu siapa sih? Kan orang-orang itu tua hanya heboh. Saat ini, Lanjut Muldoko, Presiden Joko Widodo, dan para menteri tetap fokus untuk menjalankan proyek strategis nasional menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Joko Widodo pada Oktober mendatang. Dari Jakarta, Afra Agwesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.